Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru atas kasus tewasnya Putus Satria Anantarustika, 19 tahun, Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, yang dianiaya oleh seniornya pada Jumat, 3 Mei 2024. Hasil penyidikan dan gelar perkara kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam kekerasan eksesif tersebut, kata Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol. Gideon Arief Setiawan di Polres Metro Jakarta Utara pada Kamis, 8 Mei 2024. 3 orang tersangka itu masing-masing berinisial A, W, dan K yang juga merupakan Taruna STIP. Ketiganya terbukti ikut andil dalam peristiwa nahas yang menimpa Putu. Sehingga 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta. Turut melakukan dalam konteks ini orang yang lakukan, atau orang yang turut menyuruh perbuatan itu, sambung Gideon. Tersangka berinisial A berperan sebagai orang yang memanggil Putu bersama keempat temannya untuk menuju toilet lantai 2. Selain itu, A juga berperan sebagai pengawas selama tindak kekerasan itu terjadi di toilet. Sementara tersangka W ikut menyerang Putu secara verbal dengan mengatakan, jangan malu-maluin kasih paham. Sedangkan tersangka lainnya, K, menunjuk Putu paling pertama untuk dipukul oleh Tegar Rafi Sanjaya, 21 tahun. Saat itu, Tegar memukul Putu di bagian ulu hatinya sebanyak 5 kali sampai lemas dan terkapar. Saat terkapar, Tegar berusaha memberikan pertolongan dengan menarik lidah Putu. Namun, ternyata hal itu justru berakibat fatal dan membuat kondisi Putu semakin parah. Jalur pernafasan Putu menjadi tertutup hingga akhirnya tewas. Saat digotong ke klinik kampus, Nadi Putu sudah tidak lagi berdenyut. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.